Intro Di bawah pembimbingan langsung, biokong klenteng Cotikyong, Tunggagung, sembilan anak yang tergabung dalam tim Barongsai Kids semangat berlatih menghafal gerakan-gerakan dalam memainkan Barongsai. Barongsai Kids yang baru dibentuk akhir tahun lalu ini dipersiapkan untuk tampil perdana saat perayaan Implek mendatang. Materi gerakan dasar yang diberikan oleh sang pelatih diperagakan dengan ceria oleh anak-anak. Salah seorang pemain Barongsai Kids, Nelson Aprilio, yang bertugas memegang kepala Barongsai ini mengaku senang, bisa bermain Barongsai. Bocah kelas 3 SD ini mengaku tidak menemui kesulitan untuk membuat gerakan dan formasi yang diinstruksikan oleh pelatih. Selamat menemui kesulitan untuk membuat susah apa enggak main Barongsai? Enggak. Sementara itu, menurut pelatih Barongsai Kids, Sandi Suryawan, kunci dalam melatih anak-anak ini adalah sabar dan telaten. Untuk anak-anak ini diajarkan 3 gerakan dasar dalam memainkan Barongsai, yakni gerakan segitiga, kotak, dan gerakan huruf Z. Kan baru anak-anak mulai dari yang paling kecil, belum sekolah, TK, SD, mentok kelas 3, 3-4 lah. Ini latihannya berapa lama? Ini mau menjelang imlek, belum ada satu bulan. Ini untuk persiapan imlek, atau gimana? Ini untuk persiapan imlek, tapi ke depannya next nanti juga ada latihan lagi. Nanti SMP, SMA. Nanti kita buka pendaftarannya. Untuk persiapan tampil perdana saat perayaan tahun baru imlek di Klenteng, Cotik, Yong, Tulungagung, Barongsai Kids digembeleng latihan intensif dua kali dalam seminggu. Mereka akan tampil menyambut para tamu yang akan merayakan imlek, sekaligus sebagai upaya melestarikan seni Barongsai. Dari Tulungagung, Agus Bondan, melaporkan.